Tiga orang pekerja di Pelabuhan Merah Kota, Cilogon, Banten terjatuh dari kren setinggi lebih dari 5 meter. Satu diantaranya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara itu seorang nelayan di Kabupaten Nagan Raya Aceh ditemukan tewas usai tenggelam dihantam gelombang tinggi saat melaut mencari ikan. Jasad korban ditemukan sejauh 8 mil dari bibir pantai. Kecilakan kerja terjadi di proyek perbaikan dermaga 4 Pelabuhan Merah pada Senin. Tiga orang pekerja terjatuh dari atas kren setinggi lebih dari 5 meter akibat putusnya tali kren saat aktivitas pengecoran berlangsung. Ketiga korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun satu diantaranya dinyatakan meninggal dunia sesampainya di rumah sakit. Kini dua korban lainnya masih menjalani perawatan akibat mengalami luka yang cukup serius. Polisi telah melakukan olah TKP dan masih mendalami penyebab peristiwa kecelakaan kerja ini. Ada tiga korban. Yang pertama tadi meninggal dunia, kemudian yang dua orang luka ringan. Luka ringan saat ini masih dirawat juga di rumah sakit Panggung Rawi. Sudah ada pemeriksaan Pak? Saat ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan sebanyak empat orang saksi. Kami masih mendalami apakah di dalam proses atau kronologis tadi atau kejadian tadi ditemukan kelalaian. Saat ini lokasi proyek dermaga 4 ditutup sementara. Sementara pengelola pelabuhan Merah maupun pihak proyek belum dapat dikonfirmasi. Beginilah detik-detik proses evakuasi Zulkifli, seorang nelayan warga desa langka kecamatan Kuala Pasisir Kabupaten Agar Raya Aceh yang ditemukan tewas mengapung setelah dihantam gelombang tinggi usai mencari ikan. Peristiwa ini terjadi senin siang saat korban bersama rekannya hendak pulang melaut. Tiba-tiba, gelombang tinggi menghantam perahu mereka hingga korban terjatuh dan tenggelam di kawasan Muara Kuala Tuha. Sementara rekan korban berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki perahu. Ciasat korban ditemukan selasa siang oleh tim Basarnas dalam kondisi mengapung 8 mil dari bibir pantai. Setelah berhasil evakuasi, serasa korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Tim Liputan, CNN Indonesia